Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampai-nampaian Padan Kepegawaian Daerah Wandi Kelad Banjarmasin menggelar kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin Di Hotel Pop Jalan Jogmentaya Banjarmasin Tegah Beisukan Rabu 8 Maret 2023 Kegiatan yang bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan ini akan dilaksanakan hingga Juli 2023 mendatang Padan Kepegawaian Daerah Wandi Kelad Banjarmasin menggelar kegiatan orientasi pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin Di Hotel Pop Jalan Jogmentaya Banjarmasin Tengah Beisukan Rabu 8 Maret 2023 Kegiatan yang bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan ini akan dilaksanakan hingga Juli 2023 mendatang Wali Kota Banjarmasin Ibn Zina Weta Kwaniprimat TV memadahkan 971 orang P3K yang diterima kebanyakan dari kesehatan wan guru Ibn Zina berharap pembekalan ini bisa membuat mereka mengetahui tugas wanfungsinya sebagai seorang ASN di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin Salah satunya memahami visi Misi Banjarmasin Baiman One Program Pemerintah Kota dengan menjadi ASN yang berahlak Bila hari ini kita bisa melaksanakan orientasi untuk B3K yang diterima selama 4 angkatan 1 angkatan 1 angkatan kemarin jumlahnya 971 dan kebanyakan orang guru Nah diharapkan setelah mengikuti orientasi selama 3 hari ini Banyak offline ataupun online mereka dibekali dengan pemerintahan, pemerintah kota, visi-visi banyak masyarakat Kemudian juga core value ASN berakhlak Kemudian juga semuanya ditinggalkan baik-baiknya Ini bisa menjadi bekal dalam melaksanakan tugas di kemudian hari sebagai ASN Karena ASN itu kan dua, PNS dan P3K Hanya beda sedikit aja, P3K dengan PNS itu Nah mereka punya hak yang sama Kemudian hanya beda tidak ada visi Sementara itu Kepala BKD Banjarmasin Toto Agus Daryanto memadahkan Kegiatan orientasi ini diikuti sekitar 971 P3K Pada tahap pertama pelaksanaan orientasi mulai 8 sampai 10 Maret 2023 Diikuti sekitar 80 peserta yang masuk dalam angkatan pertama 1 ke 2 P3K Sedangkan angkatan berikutnya akan masuk pada pelaksanaan Juli 2023 Menurut Toto Agus Daryanto orientasi bagi P3K ini sangatlah penting Dikarenakan setiap PNS 1 P3K diwajibkan mengetahui tugas 1 fungsinya sebagai ASN Angkatannya itu ada 14 angkatan Harus 90, 971 ya Jadi itu memang panjang Kita skip di waktu puasa dan kita akan selesaikan sampai Juli Sampai bulan Juli Panjang sampai tanggal 21 Juli kalau nggak salah terakhirnya Jadi kita karena angkatannya banyak, 14 angkatan Tetapi satu kali kegiatan ada dua angkatan Ini hari ini kan ada 80-an, tapi akan bertahap sampai 14 kali Pak, mungkin untuk P3K sendiri orientasi ini sangat bermanfaat ke apa? Iya, memang kan tadi kan disampaikan oleh Pak Walido Karena mereka kan baru masuk ke dalam PNS ya, ASN ya Karena dia memang baru di ASN tentu mereka perlu pembekalan Ini kan pembekalan awal Kalau dia PNS itu diguat lah, latsar Pendidikan dasar ya, pendidikan dasar Nah ini posisinya kalau mereka namanya orientasi Orientasi dia masuk, ya dikenalkan tugas pokok fungsi Tadi kan mungkin tol value sebagai ASN dan lain-lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!